Intro Jorge Martin tebar ancaman ke Bagnaya, finish tercepat di latihan bebas pertama MotoGP Mandalika 2023. Pembalap Prima Pramac Racing menyudahi latihan bebas pertama MotoGP Mandalika sebagai yang tercepat. Pada Jumat 13 Oktober 2023, pembalap Spanyol ini mencatatkan lap tercepat. Di posisi kedua ada Maverick Vinales, sementara posisi ketiga diraih rekan setim Vinales Alex Espargaro. Sedangkan sang pemimpin kelas main sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaya, hanya bisa finish di urutan ke-6. Sebelumnya, dalam latihan bebas atau free practice satu Moto3 pada MotoGP Mandalika, Jumat 13 Oktober 2023 pagi. Pembalap asal Brazil Diogo Moreira menjadi yang tercepat di sirkuit dengan panjang lintasan 4,3 km ini. Rider MT Helmets MSI ini menorehkan catatan waktu 1 menit 43 detik dari percobaan 18 lap. Moreira unggul 0,421 detik dari pembalap Red Bull KTM Touch 3 Daniel Holgado yang mencatatkan waktu 1 menit 41 detik. Di posisi ketiga ada Jose Antonio Rueda mencatatkan waktu 1 menit 41 detik. Sementara itu, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji hanya bisa finish di urutan ke-22 dengan raihan waktu tercepat 1 menit 42 detik. Para pembalap Moto3 hingga MotoGP mulai hari ini akan memulai sesi latihan bebas. Setelah sesi kualifikasi pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 dan balapan pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.